Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau bunda upload video pembelajaran yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman kelas 1 Bagaimana kabar kalian hari ini Semoga teman-teman tetap semangat Untuk belajar TK bersama Bunda Caca Nah hari ini kita akan belajar di bab pertama ya Masih di bab yang pertama Yang berjudul kode etik teknologi informasi dan komunikasi Semangat Oke sekarang kita Sebelum belajar hari ini Kita bahas dulu ya Pertemuan minggu lalu Oke sebelumnya Bunda Caca mau mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah mengumpulkan Tugas kegiatan minggu lalu Teman-teman hebat banget Jawabnya Pinter semuanya Oke sekarang Kita mau review dulu ya Pelajaran minggu lalu itu kita kemarin belajar apa sih? Oh ternyata minggu lalu kita belajar kode etik dalam TIK atau teknologi informasi dan komunikasi Nah kode etik adalah aturan atau cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Nah aturan ini meliputi apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Selanjutnya Pada pakan lalu kita sudah belajar kode etik TIK ya Di antaranya Yang pertama saat mengirim pesan Teman-teman diharapkan nih mengawalnya dengan salam terlebih dahulu Selanjutnya saat mengirim pesan Pesan yang dikirim juga harus sopan Dan pesan yang dikirim tidak boleh menyinggung perasaan orang lain Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi terutama kode etiknya Kita menjadi lebih nyaman ya dalam berkomunikasi Karena saling salam Terus juga saling sapa dulu harus sopan Dan pesannya tidak menyinggung perasaan orang lain Lalu pada pakan lalu nih kita sudah belajar sistem informasi dan komunikasi Nah perangkat-perangkat atau contohnya adalah sebagai berikut Ada komputer meja atau desktop komputer Ada juga laptop, ada juga smartphone, radio dan lain-lain Nah ini salah satu contoh perangkat sistem informasi teknologi dan komunikasi Sudah paham ya? Karena teman-teman kemarin sudah mengerjakan Good job semuanya Nah untuk itu kita masuk ke pembelajaran hari ini Tujuan pembelajaran hari ini teman-teman diharapkan mampu mengenali Aplikasi edukasi dan kode etik teknologi informasi dan komunikasi Bukunya ada di bagian atas ini Teman-teman silahkan dibuka bukunya ya Silahkan dibuka bukunya di halaman 6 Oke selanjutnya kita akan belajar aplikasi edukasi Apa ya aplikasi edukasi itu? Nah sebelumnya kenapa komputer, laptop, dan handphone dapat kita gunakan? Ada yang tahu jawabannya? Oke Kenapa ya perangkat-perangkat tersebut dapat kita gunakan? Nah perangkat tersebut dapat kita gunakan Karena adanya perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya Nah apa itu perangkat keras? Perangkat keras adalah benda yang terlihat dan dapat diraba Contohnya di atas itu contohnya ada smartphone, komputer, dan juga laptop Nah perangkat keras nih Nah ini perangkat keras itu contohnya adalah benda yang dapat dilihat dan juga diraba Nah itu namanya contoh perangkat keras Nah sedangkan perangkat lunak itu apa? Apakah perangkat lunak itu yang lunak seperti itu? Nah ternyata bukan seperti itu Jadi perangkat lunak adalah benda yang tidak dapat diraba dan juga tidak dapat dilihat Nah perangkat lunak juga biasa disebut dengan aplikasi Gitu teman-teman Jadi dalam artian perangkat lunak ini adalah aplikasi yang ada di dalam perangkat keras Perangkat keras di handphone kita atau di laptop kita Begitu teman-teman Diharapkan teman-teman paham ya Bagaimana nih penjelasannya? Sudah mengerti? Sudah mengerti teman-teman? Good job Intinya perangkat keras itu perangkat yang bisa diraba dan dilihat Sedangkan kalau perangkat lunak berarti aplikasi yang ada di dalam handphone atau komputer kita Selanjutnya Nah perangkat lunak tadi disebut aplikasi ya Nah banyak sekali aplikasi yang dapat membantu kita untuk belajar Contohnya adalah aplikasi edukasi Nah di dalam playstore Kalau teman-teman menggunakan smartphone ya Di handphone-nya ayah bunda teman-teman itu Ada namanya playstore gitu Nah itu bisa untuk mendownload berbagai macam aplikasi Tentu saja teman-teman harus mendownload aplikasi yang bermanfaat ya Seperti aplikasi edukasi Nah ini aplikasi edukasi teman-teman Contohnya ada game edukasi untuk anak paut Ada game belajar Al-Quran juga Ada belajar sholat dan audionya Dan macam-macam lainnya Pokoknya banyak banget aplikasi yang bermanfaat untuk teman-teman Nah seperti yang tadi buda bilang Perangkat lunak itu disebutnya aplikasi Begitu ya Oke selanjutnya Nah aplikasi edukasi banyak sekali jenisnya Ada aplikasi untuk belajar membaca Belajar menulis Mengaji Berhitung Dan masih macam Berbagai macam lainnya Nah ini dia salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan Contohnya adalah Aplikasi atau perangkat lunak Soal ujian SD Karena teman-teman sekarang sudah SD Selamat Oke Nah ini dia contohnya Aplikasi Aplikasi cerdas cermat di SD Aplikasi cerdas cermat SD ini bisa teman-teman download di Playstore Nanti minta bantuan ayah bundanya ya Tapi gak sekarang kok Nanti pekan depan kita prakteknya Oke selanjutnya ada kode etik Sistem teknologi informasi dan komunikasi Nah contoh etika kepada orang yang lebih tua adalah Berpergian Misalnya saat kita berpergian Biasanya teman-teman salimkan atau berpamitan dulu kepada orang tua teman-teman Itulah yang disebut kode etik atau aturan atau tetap cara Seperti itu Nah ini dia contohnya ya Selanjutnya Contoh etika atau kode etik Adalah ketika teman-teman meminjam sebuah barang kepada orang lain Pasti teman-teman juga meminta izin terlebih dahulu Nah itu juga disebut etika atau kode etik Nah begitu pun dengan penggunaan teknologi Teknologi harus digunakan dengan tepat Menggunakan teknologi dapat melatih tanggung jawab kita Oleh karena itu penggunaan teknologi harus sesuai dengan kode etik Kode etik tersebut berisi tentang batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan Nah berikut ini adalah kode etik sistem teknologi informasi dan komunikasi Nah diantaranya Gunakanlah sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk hal-hal yang bermanfaat Selanjutnya Rawatlah sistem teknologi informasi dan komunikasi dengan baik Jika sudah menggunakan laptop atau handphone disimpan di tempat ini ya Jangan digeletakin aja nih nanti bisa berdebu bahkan rusak Oke selanjutnya Teman-teman diharapkan tidak merusak sistem TIK nya Dan bersikap sopan saat berkomunikasi melalui aplikasi Nah berikut ini adalah etika saat menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi Nah untuk kegiatan hari ini teman-teman yuk kita kerjakan di halaman 11 Kalau sudah teman-teman silahkan dikirim ke google form ya Jawabannya difotokan lalu dikirim ke google form Di sini di halaman 11 ada pertanyaan nih teman-teman bisa menjawabnya ya Nomor 1 Berkata kasar saat menelpon Nah teman-teman ini bagaimana nih apakah ini sesuai dengan kode etik atau etika saat menggunakan TIK Nah kalau menurut teman-teman ya atau tidak silahkan di chat list Oke selamat mencoba selamat mengerjakan teman-teman Nah untuk kegiatan pekan depan Nah teman-teman diharapkan sudah menginstal ya Aplikasi edukasi yang berjudul atau nama aplikasinya seperti ini Soal Ujian SD Ya ayah bunda mohon bantuannya Agar anda dipersiapkan untuk mendownload aplikasi Soal Ujian SD Insya Allah pekan depan nanti kita akan praktek Oke hari ini sampai sini dulu ya pertemuan kita teman-teman Jangan lupa dikerjakan kegiatan di halaman 11 Oke kalau teman-teman suka dengan informasi yang bunda berikan Jangan lupa berikan tombol like-nya Jangan lupa di subscribe juga ya Biar teman-teman gak ketinggalan kalau bunda mengupload video yang baru Terima kasih banyak untuk belajar TIK hari ini Terima kasih banyak ayah bunda sudah menampingi ananda belajar TIK di rumah Sampai ketemu minggu depan Insya Allah kita praktek minggu depan Dadah Assalamualaikum